Udah, ini umurnya udah 73 HSS Liatan gak daddy-nya? Liatan kan? Wow, boleh Lucu cuman mukanya, liat Temen-temen tau kan di episode sebelumnya Momi seneng banget punya bunga diantus ini Momi sedih nih temen-temen hari ini Bunga diantus yang Momi banggakan sebelumnya Yang sering banget membuat ceria hati Momi Dan hari ini sepertinya dia kurang sehat temen-temen Kenapa ya? Jadi Momi tuh punya kebiasaan kalau habis panen bunga-bunga yang ada di kebun Yang bisa dimakan tentunya ya, edible flowers Selalu dimasukin ke dalam suatu kotak ya Dan dimasukin ke dalam kulkas, ditutup wadahnya Nah ini dia, ini yang cantik yang hampir mati ini ya temen-temen Coba Momi susun Aduh, betapa cantiknya Sampai jumpa di video selanjutnya Subhanallah Luar biasa ya ciptaan Allah yang satu ini Terima kasih ya kamu sudah memberi Banyak bunga untuk Momi Aduh, sembuh dong sayang Padahal lagi banyak nih bunga-bunganya Aduh, sedih banget Dan katanya Bunga diantus ini enak kata anak-anak Dan Momi sendiri malah belum nyoba Cobain yuk temen-temen Wow, manis temen-temen Wow Manis Kalau bunga telang kan seperti kacang ya Kacang rebus Nih, karena dia keluarga polong-polongan Kalau ini lebih ke Apa ya Ya hampir sama sih bunga-bunga telang Cuman gak ada aroma kacang rebusnya Nah ini ya Kalau ini kayak kacang rebus Nih Momi makan nih Hmm Lebih enak bunga telang sih Lebih seger Wah kayak kacang rebus banget deh Tapi gak panas gitu Kalau kacang rebus kan panas ya Ini dimakan dingin-dingin Hmm, ada rasa dingin Oh iya ini kan dari kulkas ya Allah Momi, Momi Iya karena dari kulkas ya Jadi cairan nektarnya itu dingin Dan manis Enak sekali Kalau ini Juga manis tapi lebih enak kan bunga telang Temen-temen Subhanallah, subhanallah Kalau ada yang nanya Momi bunga sebanyak ini untuk apaan sih Ya Jawabannya dimakan mentah gitu Entah itu dimakan sebagai garnish Raw banana ice cream Yang udah ada resepnya ya Di video tersendiri Silahkan temen-temen nonton Bagaimana cara Momi membuat Es krim tersehat di dunia Wah Judulnya itu Es krim tersehat di dunia Es krim mentah Ya Silahkan cari aja Di video Di playlist yang Kesehatan alami ya Kalau gak salah Kesehatan alami ya Playlistnya silahkan cari Nah itu untuk garnishnya Dan juga sekaligus dimakan ujung-ujungnya Dan juga untuk salad Ya Jadi salad kita berwarna Temen-temen Ada warna biru Ada warna ungu Ada yang seperti ini Kuning Dari bunga Labu Madu Gitu Seneng kan Kalau makanan kita Berwarna-warni Seperti ini Hati jadi bahagia ya Ketika memakannya Subhanallah Zucchini kita nih Yang buahnya Udah gede juga nih Yang ini Momi mau membiarkan dia menggede Ya Ini lucu Jadi dulu tuh kayak mengerucut gitu kan Jadi yang gendut ininya duluan Gelembung-gelembung-gelembung Akhirnya sampai ke bawah Nanti gendut dia Menggendut Nah ini Juga lagi banyak lagi Tuh Tuh Zucchini-zucchini baru Ya ini dibuahi manual semua ini Karena Momi gak liat ada bunga jantan lagi Yang ada tuh Bunga betina semua tuh Yang bawa buah tuh Bunga betina Tuh Yang kecil-kecil ini juga Yang baru-baru muncul juga tuh Bunga betina semua Jadi untungnya Momi Punya persediaan Nah ini Zucchini yang lain Untung dia punya Persediaan bunga jantan Tadi pagi Jadi udah Momi buahi secara manual Dan ini juga udah terlihat tuh Ada Calon buahnya Zucchini lagi Dan semoga diiringi dengan Bunga jantan nih Gak punya lagi nih Bunga jantannya Oh iya Hari ini Mau dipanen deh Tomat yang Ini tomat tumbuh sendiri Ya gak begitu bagus sih Menurut Momi ya Pertumbuhannya tuh Walaupun udah jadi tomat semua Namun dia lama sekali Menggedenya Cuman yang ini aja nih Satu Dua Tiga Empat Nah Sebelum diambil burung Boleh nih kita panen Ada gosongnya nih Saking panasnya teman-teman Dan ini juga nih Malah udah ada yang dimakan Burung nih Tuh dimakan burung dia Gak apa-apa Kita makan aja bekas burung ya gak Oke kita cabutin aja Sebelum di Habisin semua Sama Burung-burung Gereja Oh gak cukup tangan Momi Wow Cato Ini belum terlalu merah Yaudah deh Jangan dulu deh Biarin aja Ini dia tomat-tomatnya Cakep sih Tomat Timothy ini ya Yang beli nih Bijinya di online Cuman ya itu mungkin karena Kepanasan dan potnya Terlalu kecil Itu 15 liter Harusnya Pot tomat tuh gede lah 30 liter gitu loh Ya jangan 15 liter Jadi gak mampu dia naik ke atas Ini kita makan deh Yang bekas burung Ntar hilangin dulu semutnya ya Bismillahirrohmanirrohim Tuh makan tomat Bekas burung Enak banget teman-teman Enak Sekarang yang kedua Buka seburung lagi nih Dibersihin dulu semutnya Buka seburung apa kelelawar ya Gak tau deh Pokoknya Momi mau makan Gak dicuci nih Momi gak begitu terlalu khawatir Sama Ya kata orang Bakteri ini Bakteri itu jahat Jahat itu yang nyebabin kita sakit Momi gak terlalu gampang percaya itu Karena tubuh kita ini sendiri Tubuh manusia itu adalah Lebih menyerupakan Kumpulan bakteri Daripada kumpulan sel Karena jumlah bakteri yang menyusun tubuh manusia Yang ada di tubuh manusia itu Sepuluh kali lipat dari jumlah selnya Tuh berarti kita ini Lebih menyerupai Bakteri berjalan Daripada Sel yang berjalan Oke Nah jadi gak perlu Parno-parno amat lah Kecuali kamu Lihat Ada telur busuk Terus kamu makan Nah itu berarti emang nyari masalah Karena emang jumlah bakterinya itu Jenis bakterinya itu Bukan yang sudah tidak sesuai lagi Dengan tubuh kita ya Kalau masalah kayak debu Apa ya Udah lah Dilap-lap aja Hmm Rasa semut Tetap enak dong Semutnya tadi belum terlalu kebuang Jadi teman-teman di rumah semua Semangat ya Makan organik Sayangi tubuhmu Ya Teman-teman Ini lihat nih Diantus momi Aduh Ini yang sehat ya Malah Kalau yang tadi sakit Momi udah pindahin ke sini nih Ke pot yang Bekas beet Ya nanam beet Semoga aja dia Hidup lagi Kalau disini ya Nah yang ini nih Ternyata Oh tuh Lihat tuh Diserang kutu putih dia itu Teman-teman tuh Lihat ya Tuh Banyak Kutu putih Yang berteman dengan Si semut-semut itu Hmm Kenapa ya Tapi sampai sekarang Dia masih Sehat sih Yang ini Walaupun emang Dari dulu dia bunganya Memang ngasih Bunga tuh kecil gitu Hmm Kita biarin aja lah Momi lupa kemarin Udah ngasih kasing sih Tuh ini Ya Kasingnya Semoga kamu Bertahan ya Diantus Teman-teman Kemarin Hujan pertama Ya Dari musim kemarau Panjang Akhirnya hujan juga Tapi gak terlalu deres Dan ini Lihat teman-teman Ini kan tanahnya Belum diolah ya Masih tanah merah Yang Kalau Ini karena hujan aja nih Jadi kayak lembab-lembab gitu Sebelumnya dia retak-retak Kayak gitu Ya Yang disana Nah ini Lihat nih Kalau udah Keseimbangan Terganggu ini Misalnya Tanahnya kurang hidup ya Seperti yang Momi pernah ceritain Nih Teman-teman Lihat nih Tuh Banyak semut-semut merah Dan dia ternyata Makanin Ini ada biji pumpkin aja Disini dia Dia serbu gitu loh Tuh Gak tau deh Dia keliling-keliling disini aja Terus juga Tuh Ini ada Bunga matahari kering aja Dia makanin tuh Ini kalau kayak gini nih Kondisinya ini Gak mungkin Kita bisa berkebun Di kondisi yang seperti ini Inilah bukti Tanah yang Yang udah terganggu Keseimbangannya ya Udah Gak ada unsur organiknya Tanah mati lah istilahnya Tanah merah ini Nah ini Akibatnya jadi dia Ada tanaman sedikit aja Dimakan Jadi ini susah berkebun disini Dan Momi Nyemai-nyemai Biji gak ada yang tumbuh Satupun teman-teman yang disini nih Bunga telang Bunga matahari Itu gak ada yang tumbuh Ya kemungkinan ya Dimakan sama mereka-mereka ini Jadi Momi gak sabar nih Memang mau mengolah Tanah ini Nah caranya bagaimana Untuk menghidupkan Tanah yang mati Seperti ini Yaitu dengan cara Menambahkan sebanyak mungkin Zat-zat organik Kedalamnya Sehingga tanahnya menjadi hidup Subur, gembur, makmur, hitam Gitu ya Nah rencananya memang Mau ditambahin kompos Kalau itu udah selesai Tapi kalau misalnya Ternyata kemudian hari Hasil kompos itu tergoda Untuk di kebun atas aja Nah yang di bawah ini Bisa kok kita suburkan Dengan cara menambahkan Daun-daun kering Sebanyak mungkin Kok hanya daun-daun kering Sampah basah Boleh gak? Sampah dapur Boleh gak? Boleh Tapi suami Momi Udah melarang Momi untuk membuang Sampah dapur Langsung diambrukin Ke tanahnya Jadi Cuman boleh daun-daun kering Sampah dapur Untuk awal-awal Dalam usaha Menyuburkan tanah merah ini Kemungkinan tanaman Tanaman yang Ditanam pada saat ini Bisa jadi Tidak akan subur Tidak apa-apa juga Tidak subur Tidak masalah Namun ke depannya Insya Allah Seiring dengan Berjalannya waktu Dan seiring Dengan terus-menerus Usaha Momi Untuk menambahkan Zat organik Kedalam tanah merah ini Insya Allah Kedepannya Tanah ini akan berubah Menjadi tanah hitam Yang subur sekali Dan Momi berharap Semoga ke depannya Bisa menghasilkan Makanan untuk Keluarga Momi Kemarin jalan-jalan Alhamdulillah Dapet daun Jambu Ya Daun jambu Tebangan pohon jambu Jadi Momi ambilin Daunnya aja Ini walaupun masih hijau Tapi dia udah kena matahari Jadinya Nah Tuh Gampang sekali Hancur Seneng banget deh Seneng banget Dapet beginian Tuh Kita remes-remes dulu aja ya Tuh Nanti jadi gampang Mau di aplikasiin ke Pot-pot yang ada Di kebun atap rumah Memah Momi Tuh Setelah hancur Nanti kita bawa ke atas Kita tambahin lagi Ini Daun pinus Ya Tuh Teman-teman Ini Makanya Teman-teman di rumah Kalau mau pakai metode-metode Seperti yang Momi lakukan ini Ya Harus rajin-rajin memulung ya Harus rajin-rajin mengungutin Sampah organik Seperti ini Di taman-taman publik Ya Tentu saja bisa minta izin dulu Atau Ya yang namanya begini Emang gak mungkin ya Dipakai sama mereka Biasanya memang dibakar Bahkan ya Gitu Jadi orang-orang Kalau di daerah Momi ya Di Jakarta Timur sini Yang begini-gini-gini Ini Dibakarin Kalau ini gak sih Ini ngambil dari Tahura Bandung Ya Pas waktu ke Bandung Ngambil ini Di bawah-bawah Pohon pinus Banyak banget Dan itu ya Pasti free lah Gak akan Dilarang gitu loh Ya Oke Tuh Kalenya udah Udah Gak terlalu baik lagi Nih apalagi ini Udah ada yang mati juga nih Tuh Nih Yang biasanya Dia Keren banget Yang biasanya dia Primadona saya Sudah jadi begini Bentuknya ya Oke Mungkin ini Akhir dari hidup Kale-kale Momi Ya Tentu masih ada yang segar Momi biarkan dulu Kalau yang udah gak segar Seperti ini Momi akan tarik Momi akan tarik Nanti tanahnya Potnya kita kumpulkan Yang kosong-kosong Yang udah gak ada tanamannya Kita kumpulkan lagi disini Nanti kita pikirkan Untuk ditanam apa lagi Oke Goodbye Kel Terima kasih Sudah berbakti sama Momi Iya Momi Iya Sama-sama Dan kamu nanti akan menjadi Makanan cacing Di komposter Momi yang itu Dan Kamu nanti akan kembali lagi Ke Media tanam Momi lagi Sudah dalam bentuk Wujud yang lain Jadi wujud kas cing Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.